Intro 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 Terus tantangannya apa? Nah ini tantangannya juga hal-hal yang sangat kompleks sekali ya Dinamikanya juga bermacam-macam ketika di lapangan Yang pertama tantangan kita seperti Mas Eko bilang Waktu di Aceh dia tidak bisa berbahasa lokal Nah itu kan tantangan itu kan Nah itu penting bagi kita bagaimana memahami karakter masyarakat Kita bangun relasi dengan masyarakat seperti apa Agar apa? Agar tidak ada namanya mental block dari masyarakat Jadi mereka tidak langsung wah ini orang Jakarta Wah ini orang pusat nih Jadinya mereka lebih minta program, bantuan Bukannya memberikan data kan Nah itu hal-hal kayak gitu yang perlu kita hindarkan Itu kan tantangan-tantangan riset tuh Ketika kita di lapangan Apalagi kita peneliti yang casual ya Menggunakan pakaian yang bukan menjadi keseharian Atau bagian dari hidup mereka Dianggap berbeda Justru keterbukaan informasi itu tidak dalam Itu juga kita hati-hati di sana Ya menjadi bagian dari mereka lah Seperti Pak Eko bilang Pakai celana pendek, kaos Nah itu mungkin lebih bisa diterima mereka kan pada saat di lapangan Terus juga kadang kita Apalagi ya periset dari pemerintah itu Seringkali dianggap sebagai juru selamat Nah ini bahaya nih Ini kan kami juga di lapangan pernah dianggap Anggota dewa nih Bisa menyampaikan penyambung lidah Nah ini kan bahaya juga Padahal kita peneliti Tapi dianggap sebagai seorang juru selamat Pak ini bagaimana harga pupuk mahal pak Gini-gini wah Kan bahaya juga kan Kita kan tidak bisa Menjustifikasi Oh iya Pak nanti akan kami sampaikan ke pusat Akan ini Kan tidak bisa kan Sedangkan kita posisinya sebagai pengumpul data di situ Nah peneliti Terus juga informasi-informasi Tendensius dan cenderung sensitif Nah itu juga harus hati-hati juga Kita nih Seperti saya pada saat melakukan wawancara Karena saya tidak bisa berbahasa Jawa Dan Mas Eko yang bisa berbahasa Jawa Ada gestur-gestur tubuh ya Gestur-gestur tubuh yang mengungkapkan ketidaksukaan ketika ditanya Nah karena saya tidak mengerti bahasa Jawa Saya tanya terus Mas Eko sudah nangkap itu Nah pada saat itu Moh aku Moh aku Nah saya kira Moh aku itu gak mau aku Dia Oh ini jawaban dia Tapi sebenarnya dia sudah Secara tidak langsung tidak ingin ditanyai lagi Karena mungkin sensitif Pada pertanyaan yang kami sampaikan itu terkait dengan Pertanyaan apakah Bapak pernah ikut mengungsi Nah ternyata setelah kita konfirmasi data Informan yang kami tanya tentang pengungsian itu Pada saat erupsi tahun 2014 Dia punya acara hajatan Nah lagi meletus-meletusnya Dia tetap hajatan Gak mau erupsi Padahal sudah harus disuruh erupsi sama pemerintah desa Nah hal-hal itu kan Aib bagi mereka untuk disampaikan ke orang luar Terus juga Pentingnya juga penguasaan bahasa setempat Memang Kadang kan kita sulit Gak mungkin kita harus menguasai bahasa Kita harus bermitra juga Dengan pemuda Tokoh muda Atau Peneliti yang Yang kita anggap Sudah tahulah Dengan lokus atau setting Akan kita teliti Jadi Penting juga kita Untuk mengetahui Karena banyak di daerah-daerah penelitian saya Pada saat di Papua juga Di Wamena itu Tidak banyak bisa berbahasa Indonesia Nah kita penting juga pakai Tokoh-tokoh atau Orang-orang muda yang kita anggap Punya kapasitas lah Untuk bisa menyambungkan komunikasi kita Dengan masyarakat atau informan yang kita tuju Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton